Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saya akan mereset ya ini modem ZTE f609 ini modal modem access point bukan modem ya access point andalan saya ya ini saya sering sekali beli beginian gitu ZTE f609 begini untuk keperluan wi-fi saya di warkop ya gitu ini lumayan bagus menurut saya bagus ya jadi ini perlu direset kalau misalkan habis beli di online saya belinya dimana teman-teman bisa cek di channel Salira TV unboxing ya channel Salira TV unboxing di tanggal-tanggal sekarang tanggal hari ini ya sekarang tanggal 8 Juli 2022 disana ada ya videonya ya belinya dimana disana gitu saya informasikan disana untuk belinya ya ini bagus teman-teman ini mulus banget masih mulus banget ini harganya Rp150.000 dengan orang enggak dengan ongkir sih ini Rp150.000 ongkirnya gratis kalau nggak salah ya kita akan coba reset ini ini dikasih ini kemudian tadi itu dikasih apara coba arah ambil itu kabelnya ini dikasih dikasih adaptor juga ada adaptornya ini second ya ini barangnya kemudian dikasih kabel kabel UTP begini ya tuh nah udah kita akan coba reset ini digini aja ya atau gini aja deh sebentar nih bagus nih barangnya menurut saya ini saya jadi jadi ingin beli lagi satu lagi asli aslinya saya ingin beli lagi nih ayah jadi ingin beli lagi nih bagus soalnya ini kalau saya beli lagi begini lagi enggak ya bagus lagi enggak ya jangan-jangan tas beli lagi misalkan seadanya kita akan colokin Aduh ngomot dah kita akan coba colokin rak ini caranya rak cara ngereset begini rak kita akan masukin sini maaf pakai kaki dikarenakan ini saya dengan anak saya tapi masih kecil jadi nggak bisa megang kita akan coba masukin nah ya colokan nah tombol reset itu adanya di sini nih ya ada tulisan reset kecil Hai mudah-mudahan enggak blur ya ada tulisan reset kemudian kita cek nah ya ada tulis ada tombol begini biarin ini sudah lost tuh kalau kalau muncul merah begini berarti sudah oke nih tapi kita cek aduh gimana 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 yang ngeceknya ya ini dan mendingan kita reset saja deh ya karena ya kita nggak tahu ini sudah di reset atau belum gitu Jadi kalau saya biasanya beli ZTE dari online itu suka di reset oleh saya sendiri ya gitu walaupun misalkan mungkin sudah di reset oleh mereka ya tapi kita akan reset saja tapi untuk mengetahui apakah ini sudah di reset atau belum atau kalau misalkan menggunakan data yang lama pelanggan lama kita cek di sini aja bener-bener ada di sini nah aduh nggak aktif disininya ya tadi situ disana di 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 apa di komputer ini di laptop ini di laptop yang kecil ini ada nggak suatu nama Wi-Fi yang aneh gitu berarti yang itu yang aneh ya kan mana nih di sini mungkin Hai nggak kelihatan eh kalau di sini kalau di sini ya Nah ini dia tuh kan ada tulisannya ZTE 93 3 iya sih ini belum di belum di reset ini nah teman-teman nih ZTE 9309 D2 Hai apa sudah di reset itu ya ZTE 93 Oh ini aja tapi mendingan kayaknya sudah sudah di reset itu kalau misalkan kalau misalkan tulisannya begitu soalnya sesuai dengan kodenya nih saya lecek ya di sini ya kodenya ya sini nih Hai JTE berapa lah coba dibaca secara itu rak yang itu yang dikasih item itu tulisannya JTE berapa 930 Hai itu tulisannya ZTE 930 Hai dah yang jelas itu ya JTE 9309 Oh ini sudah teman-teman sudah di reset ini oleh yang juanya baik baik banget ini tapi kan jadi nggak bisa uji coba ngereset kita ya gitu tapi berarti saya uji coba reset aja caranya begini ini pakai begini ya jadi posisi begini jadi untuk untuk ngereset itu teman-teman posisinya seperti ini ya enggak pakai kabelan ya enggak papa enggak pakai lan posisinya seperti ini di colokin posisi dicolokin tuh nyala ya kemudian berarti ini di reset walaupun ini sudah kayaknya ini tekan aja tombol resetnya teman-teman nah tekan sampai 10 detik lah sampai si ini kedip ya jadi flash gitu isi siapa sih si lampu-lampu ini flash sendiri ini teman-teman lihatin ya mudah-mudahan ini kelihatan saya nggak blur banget ya nah ini saya tekan ya saya tekan 10 detik kan nah ini sudah saya tekan nanti dia akan flash dia merah Hai nah begitu teman-teman tuh kan jadi nggak ada yang merah-merah ini berarti putu flash dia ini proses restart dia nya si perangkat ini proses restart ya kita akan cek apakah nama wifi-nya tetap dengan yang tadi kalau bener dengan nama yang tadi berarti ini udah di udah di reset oleh orangnya gitu tuh ini udah mulai lagi tuh ya ini bagus nih kalau merah begini tandanya bagus teman-teman untuk dijadikan access point di oh work of kita ya ini belum belum muncul si si wifi-nya ditunggu ya Nah ini belum tuh belum muncul nih nah sudah muncul wi-fi kita cek sekarang namanya jadi apa sebalik atrak is Hai namanya jadi apara iya bener sudah di reset ra om iya sudah di reset nih tuh iya teman-teman sudah di reset nih ya sudah di reset nih oleh orangnya ya oke teman-teman begitu ya cara mereset ZTE f609 jangan lupa untuk subscribe channel langsung viral.com ini karena saya akan memposting video-video yang unik menarik dan bermanfaat tentunya ya di channel langsung viral.com ini kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya kalau misalkan saya tidak bisa jawab nanti saya akan arahkan ke grup saja ya ke grup Omega deh ya saya akan arahkan ke grup Omega kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar gitu karena saya pun masih belajar teman-teman ya jadi saya akan arahkan ke grup Omega aja deh itu Omega benar-benar mahir dalam hal setting menyetting dunia perwifian ya perwifian gitu jadi saya akan arahkan ke grup di Facebook yang punya Omega ya Ega channel kalau di YouTube ya namanya Ega channel itu benar-benar ahlinya kalau saya ini ya hanya sekedar pengguna gitu ya teman-teman ya jangan lupa subscribe channel langsung viral.com ini teman-teman semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh